Ada lima orang yang gak mungkin gak dapet warisan Artinya kalau lima orang ini hidup saat seseorang wafat Pasti lima orang ini dapet warisan Yang pertama adalah ayahnya Mayit Yang kedua adalah ibunya Mayit Yang ketiga adalah anak laki-lakinya Mayit Yang keempat adalah anak perempuannya Mayit Yang kelima adalah pasangannya Mayit Pasangan Mayit itu berarti bisa suaminya kalau yang wafat perempuan Bisa istrinya kalau yang wafat adalah laki-laki Sehingga orang-orang ini itu pasti tetap dapet bagian waris Walaupun mungkin terkumpul bersamaan Ada ayahnya masih hidup, ada ibunya masih hidup Ada suaminya atau ada istrinya, ada anak laki-lakinya, ada anak perempuan Maka itu mereka semua pasti tetap dapet warisan Sehingga gak ada ceritanya Anak laki-laki atau anak perempuan Itu menghalangi ayahnya Mayit untuk dapet warisan Itu gak ada cerita gitu Atau siapa misalnya Gara-gara anaknya hidup, misalnya anak perempuannya Lalu orang tuanya gak dikasih Atau pasangannya gak dikasih Gak ada cerita yang seperti itu Karena demikianlah amanah dari Allah Demikianlah ketentuan dari Allah Bahwa mereka-mereka ini pasti tetap dapet warisan Nah namun ahli waris itu bukan hanya terbatas di lima orang ini Ada yang lainnya Itulah gunanya kita belajar waris Tapi ingat lima tadi tetap pasti akan dapet waris Sedihannya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih